Intro Dewan Pengurus Daerah atau DPD Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APRSI Provinsi Banten menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda ke-6 di Hotel Sol Marina Serpong Tenggerang pada Rabu 14 Juni 2023. Rakerda tahun ini mengangkat tema dinamika industri properti di wilayah Banten pada tahun politik 2024. Kegiatan Rakerda ke-6 DPD APRSI Banten ini dirangkai dengan acara diskusi dengan menghadirkan narasumber sekaligus pakar dan pengamat properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch atau IPW, Ali Teranghanda, Direktur Utama Mas Group Suanditio, Deputikan Wil 2 BTN Herijo, Kadif Penyaluran Pembiayaan BP Tapera Alfian Arief, dan Kabit Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Suhadi. Turut hadir pada acara Rakerda ke-6 DPD APRSI Banten, Ketua Umum DPP APRSI Junaidi Abdillah, Kepala Kanwil 1 Bank BTN Jakarta Banten, Iris Kadewayani, Wakil Ketua DPD APRSI Banten, Nuri Dali Monte, anggota dan pengurus DPD APRSI Banten serta stakeholder terkait. Ketua DPD APRSI Banten, Safra, Edy Haryanto Siregar, mengatakan kegiatan Rakerda DPD APRSI Banten ke-6 ini dikelar dalam rangka melaksanakan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART organisasinya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan Rakerda ke-6 ya sesuai dengan amanat musda yang mana memang setiap DPD itu harus melaksanakan Rakerda dua kali dalam satu periode. Nah kita Alhamdulillah hari ini dihadiri kurang lebih 120 anggota ya ditambah undangan, Alhamdulillah cukup ramai dan antusias yang mana tema hari ini adalah dinamika industri properti di wilayah Banten pada tahun politik 2024. Selain dalam rangka melaksanakan amanat ADART, kegiatan Rakerda ini guna membahas program kerja sekaligus menampung seluruh hambatan dan keluhan yang dihadapi anggota APRSI Banten dalam menjalankan bisnis properti. Khususnya dalam membangun dan menyediakan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun kata Syarfa Edy, salah satu hambatan yang dihadapi anggota APRSI saat ini yakni perihal perbedaan kebijakan penerapan izin amdal atau analisis dampak lingkungan antara kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Yang mana harapan kita di Rakerda ini bisa mendapatkan solusi dari beberapa kendala dari teman-teman pengembang. Untuk saat ini khususnya di Kabupaten Tangerang sangat berdampak sekali. Karena memang di beberapa wilayah di Provinsi Banten ini aturannya tidak sama. Beliau mengatakan contohnya pengembangan di Kabupaten Tangerang yang memiliki 300 unit rumah dengan luasan proyek 5 hektare diwajibkan mengurus izin amdal. Nah ini jadi tadi sempat kita pertanyakan juga kenapa ini bisa berbeda. Di Kabupaten Serang sendiri amdal ini tidak berlaku untuk 5 hektare ini tidak berlaku hanya UPL UKL hanya itu saja. Di Kabupaten Serang sendiri amdal ini 25 hektare ya. Pertanyaan kita tadi kenapa di Provinsi yang sama Kabupatennya yang berbeda aturannya bisa berbeda. Malah tadi info dari Ketum untuk wilayah lain, Provinsi yang lain malah sama sekali 5 hektare itu tidak kena amdal. Tadi dicontohin juga sama Ketum di Kalimantan juga seperti itu. Bahkan di Papua aja yang katanya rumah usus karena wilayahnya usus ada jonasi rumah usus itu malah tidak dikenakan amdal. Lantaran penerapan izin amdal di tiap kebupaten atau kota berbeda lanjut Syafran Edi anggotanya banyak yang mengeluh karena sangat membebani para pengembang. Terlebih tambah dia biaya mengurus amdal untuk luasan lahan 5 hektare bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kalau untuk rumah subsidi sangat berdampak karena biaya perizinannya sangat luar biasa mahal sekali ya. Wah kalau kurang lebih dalam kalau kita acuannya 5 hektare kurang lebih biayanya sekitar 500 sampai 700 juta. Cukup tinggi. Kalau kita bagikan unit ya kalau misalkan 300 unit ya tinggal kita bagikan ya sangat-sangat berpengaruh sekali. Sementara rumah subsidi kan kita marginnya gak terlalu banyak lah. Kita sama-sama tahu lah hal itu. Sementara itu Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengapresiasi kekompakan anggota dan pengurus Apersi Banten dalam menyediakan hunian bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saya lihat di kekompakan teman-teman untuk membangun rumah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu sangat semangat tinggi. Tentunya semangat tinggi ini perlu sinergi bersama pemerintah dan stokondolanya. Namun demikian beliau mengatakan semangat anggotanya di daerah menyediakan hunian bagi masyarakat MBR tersebut tidak berbanding lurus dengan kemudahan pemberian perizinan dari pemerintah daerah. Yang saya lihat di Banten ini masih banyak ketidakserasian terkait persyaratan perizinan yaitu kaitannya dengan KLPL, terus AMDAL ini antar kabupatennya sangat berbeda-beda. Nah tentunya harus mengacu pada aturan yang di pusat. Sehingga iklim investasi ini harus tetap dijaga. Sebab menurutnya investasi di bidang industri properti sangat berdampak dan berefek kepada sektor industri lainnya. Nah terutama bagaimana kita memperumahkan masyarakat masyarakat MBR itu penting. Dan kedua berilah kemudahan perizinan. Ini kan ada yang terjadi rumah hanya sekitar di bahasa ratus unit AMDAL harus di di apa dengan biaya hingga 400-an juta uang ini sangat sangat memberatkan. Ini dan baru ini yang saya dengar disini. Mudah-mudahan ya saya gak akan menyebut kabupaten mana. Sehingga lanjutnya penerapan izin AMDAL di tiap kabupaten atau kota di Provinsi Banten harus menjadi evaluasi bersama agar industri properti makin menggeliat. Tujuan pemerintah salah satunya sesuai pasal 28.A salah satunya adalah untuk memberikan hak untuk bermugin yang layak. Nah ini kan sebenarnya kewajaran pemerintah. Nah kami yang men-support dari pihak swasta ini harusnya diberikan kemudahan-kemudahan. Itu harapan kita. Terima kasih telah menonton!